ah welcome back kapitan hari ini kita udah siap kaya raya dalam semalem yes kebetulan nih kapitan kita punya target juragan narkoba yang kaya raya dan dia punya penjaga yang pada bodoh semua gimana kalau kita rampok aja kapitan yes tapi gimana kalau kasih like dulu kapitan yes ah kapitan saya capek ngomong kayak gini kapitan balik logat normal aja yes how are you I am under the water please help me here too much reading jadi pertama-tama gua mau minta maaf dulu karena upload videonya agak lama berhubung GTA online baru ada update dan dampaknya juga ada buat kayu periko heist jadi gua butuh waktu buat ngetes hal-hal apa aja yang berubah dari kayu periko yang makan waktu sekitar seminggu sendiri karena disini gua sekalian nyari trik-trik baru yang sebelumnya nggak bisa ditemukan pada pet sebelumnya so langsung aja di awal-awal kita bakal sedikit melanjutkan part pertama kemarin karena ada satu hal dari DLC tuners yang masih baru yang pastinya bakal membantu buat para player baru di GTA online jadi disini Mas Wigwik punya uang lebih dari 200 ribu dan uang ini bakal dia gunakan untuk membeli sebuah mobil baru langsung langsung aja kita buka website yang bernama Southern San Andreas Scroll sampai kebawah dan cari mobil yang namanya Karin kurumah disini Mas Wigwik beli yang biasa yang harganya 126.000 dia nggak beli yang versi armored karena harganya itu mahal banget di atas 500.000 dan setelah kebeli dia langsung bawa kurumah barunya ke Los Santos custom buat dipasangin ban bulletproof seharga 25.000 dollar total modal yang harus dikeluarin buat beli mobilnya sama upgrade badannya tadi itu mungkin cuman sekitar 150.000 aja tapi semenjak update Los Santos Tuners kemarin Karin kurumah yang biasa ini sekarang fungsinya itu mirip banget sama yang versi armored yang harganya itu di atas 500.000 dollar bisa kita lihat disini kalau kacanya itu nggak pecah sama sekali jadi ya makasih banyak buat DLC Los Santos Tuners yang ngasih bug ini dan makasih juga buat Gypsy yang udah ngasih tahu kita tentang bugnya ini Nah karena Mas Wigwik udah punya mobil dengan armor yang dalam tanda kutip kuat akhirnya sekarang dia bisa dengan bebas ngejalanin variasi VIP work yang ada di GTA online ini gua sendiri nyaranin untuk stay di daerah Los Santos dan fokus untuk ngelakuin headhunter sama Hostile takeover aja tapi untuk yang Hostile takeover pastikan pilih yang ada di LSI karena ada banyak kejadian dimana temen-temen itu asal pilih dan tiba-tiba kepilih yang alt-wish code yang notabene jauh banget dari Los Santos bayarannya Hostile takeover ini emang cuman 16.000 aja sih lebih murah 4.000 dollar daripada Sideshare tapi paling nggak kita nggak diharuskan untuk keliling pulau karena kalau kita jalanin yang Sideshare bisa-bisa lokasi kopernya nanti ada di Palito Bay yang jauh banget di utara dan ini bakal sangat membuang waktu intinya buat kalian yang di part pertama kemarin masih kesusahan buat ngumpulin 2,2 juta untuk beli kosatka ya cara ini yang gua saranin pertama beliku rumah biasa terus upgrade menjadi bulletproof dan setelah itu lakuin perpaduan VIP work headhunter sama Hostile Global takeover yang ada di LSI habis itu ya ulangi terus aja caranya sampai bisa kebeli kapal selam kosatkanya tapi perlu diingat bahwa kurumah yang ini merupakan hasil bugnya DLC Los Santos Tuners jadi ya jangan kaget kalau pada update berikutnya kurumah yang biasa ini jadi nggak remort lagi dan sekarang masih bikin bakal mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ngerampok Om Rubio tapi untuk perampokan yang pertama kalinya ini masih bikin ini bekerja untuk minimadratso alias Miguel Madratso yang notabene merupakan anak kandungnya Martin Madratso intinya disini minimadratso minta bantuannya Mas Wigwik untuk ngambil berkas rahasia milik keluarganya yang saat ini berada di tangannya Om Rubio yang notabene merupakan seorang juraga narkoba yang memiliki sebuah pulau pribadi di Kepulauan Karibia bernama Kayu Periko nah supaya perampokannya lancar Mas Wigwik harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan tapi disini dia harus bertemu dengan sang nakodanya kapal selam yang kita bernama pevel yang lain merupakan orang Rusia Yes untuk ketemu pevel pun kita tinggal buka menu interaksi terus pilih service kemudian pilih kosatka dan pilih yang request kosatka nanti akan muncul sebuah ikon bergambar kapal selam di peta dan Mas Wigwik cuma perlu pergi ke sana aja dan untuk pergi ke sana kita enggak perlu renang jauh-jauh karena di menu interaksinya ini kita bisa panggil sebuah kapal bernama dinghi yang bakal muncul di dekatnya Mas Wigwik kapalnya ini gratis tis dapat sekalian waktu kita beli kapal selam kosatka dan selain itu kita bisa request helikopter bernama Spiro kalau udah dibeli yang harganya itu mencapai 1,8 juta dollar kalau nggak salah setelah itu ya kita masuk aja ke kapalnya dan bertemu sama si pevel nah tahap pertama yang harus dilakukan jelas setelah adalah scoping alias gather Intel alias memantau ada apa aja di pulau Kayu Perico disini pilih aja yang paling atas yang gather Intel karena gather Intel ini adalah satu-satunya opsi yang bisa kita pilih disini dan kemudian Mas Wigwik bakal disuruh untuk pergi ke LSI untuk ketemu sama rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau berangkat wisata religi ke Kayu Perico setelah nyampe di pulaunya kita disambut sama Om Rubionya langsung dan dia bakal ngebawa Mas Wigwik sama Inggris Dave ini ke tempat pestanya dan setelah kelar sama cutscene-nya Om Rubio Mas Wigwik ini bisa nari-nari bentar di sana sekalian nunggu telepon dari pevel karena kalau dia nggak nelfon ya kita nggak bisa ngapa-ngapain disini terus setelah ditelepon sama si pevel baru Mas Wigwik ini bisa mulai meninggalkan tempat pestanya dan kembali fokus ke tujuan utama yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Pulau Kayu Perico ini disini scoping untuk pertama kalinya bakal jadi scoping yang paling lama karena ada banyak pengenalan dan kita harus mampir ke beberapa tempat dan berhubung penjelasannya bakal ribet banget gua bakal kasih timestamp di bawah buat penjelasan scopingnya secara detail sama penjelasan tentang inti apa aja yang harus kita lakuin waktu scoping disini biar kalian nggak bingung dan biar kalian bisa skip videonya gitulah jadi tempat pertama yang harus didatangin sama Mas Wigwik ini ini adalah markasnya Om Rubio yang dijaga ketat sama para penjaganya yang kita tahu pada bodoh semua untuk bisa kesana sayangnya Mas Wigwik harus main walking simulator karena rada susah untuk nemu motor yang bisa dipakai di misi awal ini tapi tenang aja karena untuk misi scoping selanjutnya kita nggak perlu lama-lama disini terus waktu udah ketemu markasnya Mas Wigwik bisa langsung pergi ke communication tower yang ada di sini dan kemudian tinggal cari kotak yang bentuknya itu seperti ini kadang ada di di atas menara dan kadang ada di bawah juga jadi tergantung sama situasi kemudian Mas Wigwik tinggal nge-hack sistemnya yang Note B ini cuman merupakan matematika dasar jadi yang kiri dikalikan sama yang kanan terus total yang kanan itu nanti ditambahkan supaya bisa jadi angka yang diinginkan sama sistemnya ini dan untuk hiking yang pertama ini gampang banget kita tinggal lurusin aja ketiga-tiganya dan kalau udah kelar kita bisa buka aplikasi securosef yang ada di HP di sini kita bisa ngecek melalui CCTV yang tersebar di markasnya Om Rubio tapi kalau kalian mainnya sendirian alias solo player cuman ada dua ruangan yang perlu kalian cek di sini yang pertama jelas adalah basement bawah tanah karena target utamanya itu pasti disimpen di sana dengan ruangannya kedua adalah kantornya Om Rubio untuk ngecek apakah di sana ada lukisan atau enggak dan lukisannya ini merupakan salah satu secondary target yang ada yang notabene nggak harus diambil tapi kalau diambil jelas nanti bakal nambahin hasil hasenya Mas Wigwik di sini ada beberapa secondary target yang bisa diambil dan harga jualnya itu nanti bakal berbeda-beda juga sayangnya untuk gold yang notabene merupakan secondary target paling mahal kalian itu perlu satu orang tambahan untuk bisa buka pintu ruangan tempat goldnya itu disimpan tapi untuk secondary target yang lainnya itu bisa diambil sendirian dan yang paling gua saranin adalah yang lukisan dan kokain with juga Oke tapi sebisa mungkin jangan ambil yang cash karena dapatnya itu dikit banget dan ambilnya juga harus banyak jadi bakal makan waktu banget Nah setelah scoping markasnya Om Rubio dan katakanlah di kantor Om Rubio tadi ada dua lukisan maka kita nggak perlu scoping untuk nyari secondary target yang lain tapi kalau cuman ada satu lukisan atau bahkan nggak ada sama sekali kalian bisa mampir ke tempat-tempat lainnya untuk mencari tahu secondary target apa aja yang bisa diambil ada beberapa lokasi penyimpanan yang tersebar di seluruh Kayo Perico dan untuk tahu lokasinya dimana aja kalian bisa cek video yang udah gua taruh di kanan atas sebenarnya cuman itu aja yang perlu dicari waktu scoping yang secondary target pun juga sifatnya sangat opsional bisa dilakuin bisa juga diskip tapi untuk Hai pertama gua sangat menyarankan untuk mampir ke salah satu lokasi penting yaitu Drainage Tunnel kalian tinggal cari aja kapal yang bisa dipakai terus pergi ke tempat ini nggak perlu difoto juga dideketin aja udah cukup dan kalau udah ada notifikasi di kiri bawah berarti Drainage Tunnelnya ini udah bisa dipakai waktu Hai nanti oh ya untuk lokasi-lokasi yang seperti ini cuman perlu difoto sekali aja jadi tempat-tempat kayak main dog terus Drainage Tunnel atau bandara atau yang ini itu cuman perlu difoto sekali aja dan bakal tetap ada di heist-heist selanjutnya tapi untuk secondary target semacam gold lukisan kokain dan kawan-kawannya atau barang-barang pendukung semacam baju box cutter dan yang lain-lain itu nanti bakal kereset di setiap heist jadi harus difoto ulang waktu kita lagi scoping terus untuk barang-barang pendukung yang barusan kita sebut seperti bolt cutter baju dan kawan-kawannya itu berfungsi untuk mempermudah proses haisnya tapi kita nggak bakal bahas terlalu detail disini karena menurut gua bareng-bareng tadi enggak masuk ke strategi meta alias strategi yang paling efektif jadi ya kita cuman bakal fokus ke strategi yang emang dari sononya bisa dibilang paling efektif intinya kalau mau pakai strategi yang paling efektif tempat pertama yang harus didatangin waktu scoping itu jelas adalah communication tower dan biar lebih cepat kalian bisa pakai rute yang ini hai 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 setelah itu cari kota yang ini dan tinggal di-hack aja sistemnya dan kemudian kita lihat CCTV yang ada di dalam markasnya Om Rubio dan kemudian cari tahu target utamanya apa dan yang terakhir cek juga di kantornya Om Rubio itu ada lukisannya atau enggak kalau ada dua lukisan kita nggak perlu cari secondary dari target yang lain tapi kalau enggak ada ya kita bisa cek gudang yang sesuai sama rute kaburnya kita kalau kaburnya lewat Mendok bisa cek gudang yang ada di sini tapi kalau kaburnya lewat bandara di sana juga ada tiga gudang dua di hanger dan satu di bagian sini tapi kalau lagi nggak beruntung dan waktu scoping adanya cuman cash semua ya diterima aja yang penting tasnya itu bisa penuh biar kita bisa dapat duit tambahan plus dapat bonus dari elit challenge kemudian setelah scopingnya selesai ini masih bikin bisa langsung ngejalanin semua persiapan yang harus dilakukan di tab kedua yang namanya prep ini kita bisa milih nanti pergi ke pulaunya pakai kendaraan apa dan ini cuman perlu diambil satu aja berhubung kita tadi mau pakai cara yang paling cepat dan paling efektif maka di sini mas wikwik pilih yang kosatka berhubung tadi dia udah scoping drainage tunnel di markasnya Om Rubio untuk misi prepnya kosatka ini bisa kita selesaikan dalam waktu 5 menit aja caranya juga gampang banget kita tinggal fast travel kalau kasih yang deket sama tempat misinya terus setirin kapal selamnya sampai ke dekat kapal selamnya meriwether setelah itu tinggal di parkir aja waktu lagi ada di bawah laut kapal selamnya tadi kemudian kalian tahan joypad kanan kalau di keyboard sayangnya gua nggak tahu mencet apa nanti bakal ada caranya di kiri atas ini dan selama kapal selamnya itu udah aktif autopilotnya maka kita bisa keluar dari kapal selamnya ini waktu dia ada di bawah air setelah itu ya kita tinggal masuk ke kapal selamnya meriwether tinggal bunuh aja semua penjaga yang ada di sana dan kemudian cari yang namanya sonar jammer yang dibutuhin sama si pevel setelah diambil kita bisa bawa balik sonar jammernya tadi ke kapal selamnya kita tanpa harus ada drama tembak-tembakan sama pasukannya meriwether yang udah jaga-jaga di permukaan air terus untuk misi-misi di tab equipment ini harus kita lakuin semuanya dan semuanya itu bisa dibilang cukup gampang nggak perlu kita bahas terlalu detail disini dan ada satu misi tambahan disini yang wajib dilakukan yaitu weapon loadout disini kita bisa pilih senjata apa yang bakal kita bawa ke kayu periko gue sendiri jujur aja suka bawa yang crack shot karena pakai yang agresor juga enak jadi ini tergantung sama seleranya kalian masing-masing untuk info senjata apa aja yang masuk ke setiap kategori kalian bisa pencet tombol info yang ada di bawah ini dan selain itu gua juga nyaranin untuk beli suppressornya buat jaga-jaga meskipun sebenarnya enggak dibutuhin juga untuk misi prep lainnya yang ada di tab disruption ini sebenarnya enggak perlu dilakuin karena ribet dan makan waktu banget jadi ya lebih baik di skip aja tapi kalau kalian emang pengen variasi misi waktu ngerampoknya nanti mungkin kalian bisa coba-coba sendiri nanti tapi yang pasti disruption ini enggak masuk ke strategi meta alias strategi yang paling efektif jadi langsung aja sekarang kita mulai berangkat untuk ngerampok Om Rubio di tab finale ini di approach vehicle nya jelas kita pilih yang kosat K terus infiltration point pilih yang drainage tunnel escape point bebas pilih yang mana tapi gua sendiri selalu pakai yang main dog karena disitu ada dua gudang penyimpanannya secondary target dan untuk senjatanya pilih yang udah kita selesai in prepnya tadi entah crack shot atau agresor atau yang satunya terus untuk time of day juga sedikit berpengaruh karena kalau kita lakuin pas malam hari nanti pengelihatannya para penjaga itu bakal sedikit berkurang tapi kalau kalian udah terbiasa main kayu periku hais ya lama-lama bakal enggak terasa banget perbedaannya Nah untuk hais pakai kosat K ini ada dua cara yang gampang banget pertama kita bisa pakai cara ngebunuh penjaga untuk dapetin kunci gerbang dan yang kedua pakai cara tanpa ngebunuh sama sekali dua-duanya bisa dilakuin dengan gampang tergantung dari pilihannya kalian masing-masing untuk cara yang pertama Mas Wikwik ini cuman perlu bunuh beberapa penjaga sampai ada penjaga yang ngedrop kunci gerbangnya nanti bakal ada icon yang seperti ini di minimap dan setelah ketemu kalian bisa ikuti rute yang ini untuk masuk ke basement bawah tanahnya disini ada satu keypad yang harus dihack dan hacknya pun gampang banget tinggal diurutin aja dari yang paling atas itu jari yang paling kecil terus baris yang kedua ini tinggal geser aja dari potongan yang pertama tadi dan yang ketiga ya geser lagi dari potongan sebelumnya dan gitu terus sampai selesai ini hackingnya gampang banget kok tinggal kita urutin aja intinya habis itu kalau udah masuk kita tinggal ambil aja target utamanya kalau targetnya ada di berangkas nanti si pevel bakal ngirim sebuah SMS berisi kodenya kalau ada di dalam kaca ini ya tinggal dipecahin aja kacanya dan setelah itu tinggal keluar pakai rute rute yang gampang ini enggak sampai dua menit seharusnya udah keluar ngerampok markasnya Om Rubio terus untuk alternatif kedua yang tanpa ngebunuh kalian bisa masuk ke kantornya Om Rubio pakai rute yang seperti ini nah di kantornya Om Rubio ini ada beberapa yang bisa kita ambil pertama ya berangkas rahasianya ini biasanya ada pistol sama duit sekitar Rp50.000 sampai Rp70.000 disana terus kalau ada lukisan bisa diambil juga dan untuk masuk ke berangkas bawah tanahnya tadi kita bisa lewat elevator yang ada di sini berhubung kita itu enggak punya kunci gerbang untuk masuk ke gerbang yang tadi tapi nilai minusnya pakai cara yang tanpa ngebunuh ini hacking elevatornya itu bisa sampai tiga kali kalau pakai yang mode hard itu bisa sampai empat kali jadi ya cukup makan waktu di sini beda cerita kalau kalian udah punya kunci gerbangnya tadi habis dari kantornya Om Rubio kalian bisa terjun lewat sini tapi perlu hati-hati karena kadang ada penjaga yang lagi patroli di bawahnya itu dan setelah itu kita bisa masuk ke basement bawah tanahnya tadi lewat pintu gerbang yang masuknya lewat sini dan menurut gua cara yang ini itu sedikit lebih cepat daripada harus hacking empat fingerprint sekaligus tapi ya mau nggak mau kita harus ngebunuh beberapa penjaga yang ada di sana sampai ada yang ngedrop kunci gerbangnya tadi kemudian keluarnya yang paling cepat ya seperti yang gua bilang tadi yaitu melalui gerbang utama dan di luar sana ada satu motor yang dijaga sama satu penjaga tinggal dibunuh aja penjaganya terus penjaga yang disini juga dibunuh semuanya dan kemudian CCTV nya sebisa mungkin ditembak dulu karena setelah update Los Santos Dunners kemarin CCTV nya di Kayo Perico ini jadi jauh lebih sensitif jadi ya sebisa mungkin kita hindari nah kemudian untuk ngambil secondary target kalau katakanlah di kantornya Om Rubio tadi nggak ada lukisannya sama sekali kita bisa pergi ke main dog dulu untuk cari kapal dan syukur-syukur kalau secondary targetnya itu ada di mendog bisa diambil sekalian kabur dari Kayo Perico tapi di kasusnya gua disini secondary target yang berharga itu ada di bandara semua jadi mau nggak mau kita harus ke sana atau nggak diambil sama sekali nah berhubung para penjaga dan CCTV nya tadi jadi jauh lebih sensitif terutama setelah update Los Santos Tuners jadi aku saranin untuk ambil jalur laut untuk pergi ke bandaranya karena ini bakal jadi jauh lebih gampang dan lebih aman sampai di sana kita bisa hacking kontrol towernya dulu biar nanti pas kabur nggak ribet sama misil yang entah ditembakkan dari arah mana dan habis itu ya tinggal ambil secondary target yang entah kokin atau with dua-duanya itu worth it asalkan yang diambil bukan cash dan kalau tasnya udah penuh tinggal curi aja pesawatnya biar kita bisa balik kalau santos Oh ya sebisa mungkin selesaiin hasinya sebelum 15 menit biar dapat elit challenge karena kalau dapet elit challenge nanti kita bakal dapat bonus tambahan sebesar 100.000 dollar syaratnya cuman akan selesaiin hasinya di bawah 15 menit dengan tas yang penuh sama secondary target dan enggak gagal sama sekali waktu hacking lagi pula elit challenge nya Kayu Perico ini bisa dibilang merupakan yang paling gampang daripada high size lainnya jadi ya sebisa mungkin didapetin juga terus menja update Los Santos Tuners kemarin sebenarnya ada satu cara untuk ganti target utamanya Kayu Perico Hai Jadi kalau katakanlah kalian bosen dapat tequila mulu targetnya itu bisa diganti bahkan jadi painter statue yang tetapi ini cuman muncul di waktu event doang tapi berhubung caranya itu lumayan panjang dan lumayan kompleks lumayan ribet jadi gua bikin di video terpisah yang udah gua taruh di pojok kanan atas monggo mampir kalau kalian penasaran caranya kayak gimana selain itu Kayu Perico Heist ini juga bisa diulang-ulang terus tapi nanti bakal ada cooldown sekitar 15 menitan gitu dan setelah si pevel telpon waktu kita lagi ada di freemode berarti Kayu Perico nya itu udah siap untuk dirampok lagi Kapitan Helmsman Pawel reporting for duty I have been monitoring satellite imagery of Mr Rubio's Island quite the show since our visit I think Mr Rubio has had drug-fueled paranoid breakdown in his panic room could not believe what happened to him real freak out but things are quieter now the Panther is well-fed literally this is not the Russian say so time to return I think and this time without mini madraso middleman if we go right away things may be a little trickier but just come back to the sub if you wish to plan our next Caribbean vacation yes dari hasil high pertama gua juga sangat menyarankan untuk beli helikopter Sparrow kalau kalian masih belum punya operator mark 2 karena helikopter ini bisa dibilang lumayan cepat misilnya juga jauh lebih akurat daripada helikopter buzzard bisa dipanggil lewat menu interaksi juga terus kalau hancur enggak perlu klaim asuransi dan yang terpenting dia bisa keluar masuk kapal selam kosatka jadi bakal sangat mempermudah kita waktu lagi prep kayu periko dan segitu dulu video kedua dari serisnya mas week-week yang super singkat ini semoga bermanfaat dan kalau emang bermanfaat jangan lupa kasih like biar gua semakin semangat dan gua dimimpamit duluan makasih banyak buat kalian udah mampir jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day you understand yes